selamat menikmati nah sekarang aku lagi di koswebe exit C ya ini aku sama mamas mau makan di restoran khas China ya yang pengen makan yang pedes-pedes gitu ya nah ini gampang banget ya rutanya koswebe exit C kalian tinggal keluar itu langsung di seberang lihat Yoshino ya sama satami terus ada firewood juga nah ini restorannya itu di seberang ya itu ya di firewood itu ya kita naik lantai 6 nah ini aku udah disini ya ini kita naik lift ya kita naik lift lantai 6 kenapa aku pengen makan disini karena itu ini ada set lunch itu murah ya cuma aku nggak makan set lunch katanya mamas mau pesen yang agak menu agak banyak gitu nah ini kita buka lift itu udah langsung ya ketemu sama restorannya ya ini ya restorannya bagus lah ya bersih bagus buat foto juga lumayan lah nah ini daftar menunya ya nah ini daftar menunya ya nah ini daftar menunya ya kalau menurut aku harganya lumayan ya nggak terlalu mahal ya kalau buat restoran sebagus ini nah ini aku mau pesen yang ini ya soy sunjoyi namanya yang menu yang paling terkenal nah ini ada ikan kayak gini ya kayak enak banget ya ngiler jadinya cuma kali ini nggak pesen ikan yang ini ini aku karena baru pertama kali ke restoran ini mau coba menu favoritnya yang ter favorit di restoran ini yang maksudnya yang terkenal gitu ya nah ini ada kambing ya nanti juga mau pesen kambing terus sama pesen ayam yang menu favorit disini itu sunjoyi sama ayam ya ayam yang di steam gitu cuma ada pilihan mau pedas apa mau yang biasa kita bisa lihat ya ini yang menu dinner ya jadi harganya lumayan mahal dikit nah ini ya udah dateng ya kita tadi pesen ayam steam ayam yang pedas terus sama ini ini namanya sunjoyi ya terus ini kambing kambing yang dioseng sama bawang bombay nah makannya itu nanti ditaruh di dalamnya kulit lumpia nah ini aku sama mama sudah mau mulai makan ya kita coba dulu ayamnya kayaknya menarik sekali menggoda selera nah ini kayaknya itu ya ini coba dulu ya bismillahirrahmanirrahim nah lihat kita lihat ayamnya cabai semua kebetulan aku sama mama sepecinta cabai ya jadi kita kalau makan dimanapun harus yang pedas ini aku pesen yang paling pedas level yang paling pedas ya kalau menurut aku ini pedas lah ya oke lah ini bumbunya itu ayamnya cabainya itu kayak cabai kalau kita makan indomie itu bubuk cabainya kayak gitu cuma ada ditambah rempah-rempah lain malak sedikit malak juga nah ini aku mau coba makan kambingnya ya ini ditaruh di dalam kulit lumpia kayak gini harum banget kayaknya enak ini kita coba dulu ya ditaruh di dalam kulit lumpia terus kita gulung nah kita gulung dilipat kayak gini nah terus baru kita makan agak alat ya kulit lumpiannya cuma ya enak sih ini kambingnya itu recommend banget ya kalau menurut aku wanginya kambing itu masih ada bau-bau kambing gitu tapi enak ya kan kadang kalau es-esan itu udah gak ada baunya ya nah ini nomas juga nyobain kalau daging yang gak fresh itu baunya udah hilang kalau ini ini masih fresh ya dagingnya baunya itu masih ada tapi gak bau apek-apek gitu ya cuma sedikit-sedikit bau kambing lah enak banget ya kambingnya pedesnya juga pas nah ini ikannya ya aku mau coba ikannya lembut banget ikannya lembut banget sumpah kalian harus coba kesini kalau kalian pecinta makanan khas Cina nah ini aku mau cepet-cepet ya mempercepat waktu makan ini aku kemarin sempat ragu ya habis apa enggak ya berdua makan sebanyak ini dan ternyata pada akhirnya tinggal minyak aja yang gak habis soalnya kita pesen nasi dua mangkuk ya ini aku cuma mau makan setengah mangkuk sebenarnya aku aku pengen makan banyak nasi tapi kalau makan banyak nasi nanti yang lainnya gak kemakan lauknya terus cuma makan setengah mangkuk setengahnya aku kasih mamas menerim kamera dulu nah ini ya kita mau cepet-cepet makan soalnya habis ini aku mau lihat-lihat gamis ya kita mau belanja gamis buat lebaran nah ini ya mie-nya kita lihat panjang banget kemarin aku takut nyipret-nyipret ke kaos aku kebetulan aku pakai kaos putih aku takut banget kalau kuahnya itu belepotan di kaos aku oh iya teman-teman kalau menurut aku disini itu ya recommend ya restorannya soalnya ini gak ada fee charge-nya ya kita gak usah bayar 10% biasanya karena dimakan di restoran yang bagus kayak gini kan kita harus bayar lebih 10% ini gak ya cuma kalau malem ya kita harus bayar lebih 10% buat fee kalau sih ya gak usah ya kalau kalian yang gak maksudnya takut gak habis pesen banyak ada kok yang kayak set lunch gitu cuma satu mangkuk kecil ini kan berhubung kita dua orang ya kita pesen yang porsi ekstra jumbo ya soalnya mama juga katanya lapar jadi kita pesen yang ekstra jumbo ini 188 kalau menu lunch biasa lunch set itu harganya sekitar 60an nanti aku taruh juga di di belakang ya foto yang set apa set lunchnya nah ini kuahnya itu enak ya berasa banget malaknya kebetulan aku suka malak ya nah ini ayamnya aduh pedes banget kalau kalian gak kuat pedes sumpah jangan coba ini ya ini itu pedes banget atau kalian bisa request yang pedesnya level 1 aja sekian dulu teman-teman video dari aku thanks for watching jangan lupa ya like, comment, subscribe aktifin loncengnya juga wassalamualaikum sampai jumpa di video aku berikutnya bye 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 bye